Jadi tersangka kasus korupsi, mantan wakil Bupati Flores Timur dijadwalkan diperiksa pekan depan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana internet desa senilai 635.697.215 rupiah, mantan wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payongboli dijadwalkan akan diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang. IGD Indahari mengatakan, Agustinus Payongboli akan dipanggil dengan status tersangka. Masih dipanggil sebagai tersangka. Hari Senin depan memberikan keterangan, Ujar Indra, Rabu, 8 Mei 2024, dikutip dari Kompas, Kom Indra Berujar, Wakil Bupati Flores Timur periode 2017 hingga 2022 itu belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 7 Mei 2024. Sebab tersangka sedang berada di luar kota. Belum ditahan karena yang bersangkutan belum bisa menghadiri panggilan kemarin dengan alasan ada kegiatan di luar kota, katanya, adapun Agustinus ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang nomor print 23-N-3-16-7-FD-1-05. 2024 tanggal 7 Mei 2024, penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan APB sebagai tersangka, selain itu didukung dengan laporan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Flores. Timur tanggal 11 Juli 2023 terkait proyek internet desa di Kabupaten Flores Timur tahun 2018 dan 2019, kasus dugaan korupsi ini bermula ketika 44 desa di Kabupaten Flores Timur melaksanakan program internet desa, program ini berlangsung dua tahap, yakni 2018 dan 2019. Setiap desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp35 juta, namun, program yang menghabiskan anggaran negara senilai Rp1,5 miliar lebih ini diselewengkan, hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar RP 635-697-215, Jaksa kemudian menetapkan dua tersangka, yakni YPG selaku pemimpin perusahaan penyedia jasa dan YGM sebagai pelaksana teknis lapangan, keduanya juga telah dijatuhi putusan dari pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Kupang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.